Pejual kopi yang tergusur pasca bangunan rumah promosi kerajinan kulit kini belum bisa berjualan. Tempat baru yang dijanjikan Pemkap belum juga pasti. Sambil membawa foto bersama Presiden Joko Widodo, ia pun curhat nasibnya. Bu Jit, masih ingat tau, Bu Jit mati di Kelurahan Selosari, RT1, RT3. Ini Pak saya tergusur, gak dikasih tempat untuk jualan. Bu, iya dikasih tempat, Pak, yang jelas, jangan bohong. Bu, iya dikasih, kalau dikasih enggak, jangan dikasih. Kalau enggak, bilang enggak gitu loh, Pak. Itu janji, janji, janji pertama sampai janji terakhir itu diutamkan, Pak. Ibu Sujit Miati, penjual kopi asal Dusun Jejeru, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kau Vater Magetan, menyampaikan keluhannya ke Presiden RI Joko Widodo sambil menunjukkan fotonya saat bersama Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu. Sudah hampir satu bulan, perempuan yang biasa dipanggil Bu Jit ini tidak bisa jualan pasca tergusur dari tempat jualannya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Selosari, Magetan. Karena tidak bisa jualan, ia harus menjual motor untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kuliah anaknya. Sempat dijanjikan tempat baru oleh Pemkap atau Disperindak Magetan, namun belum juga terrealisasi hingga sekarang. Belum, belum jualan, tempatnya belum ada, saya menunggu kepastian tempat TPS yang di seberang jalan itu, boleh enggak, kalau boleh bilang enggak, kalau enggak bilang enggak. Kalau enggak jualan untuk kebutuhan sehari-hari gimana, Pak? Ya enggak ada toh, mau kerja, jualan itu sehari dimakan sehari, apa ada jualan sehari dimakan satu minggu? Enggak ada toh, ya sehari ya dimakan sehari. Kalau gini, saya sudah jual ayam, jual motor, buat makan, buat sangu anak sekolah, buat ngirim anak. Diketahui awalnya perempuan berumur 56 tahun ini berjualan di jalan di Bonegoro selama 36 tahun. Pasca dibangun rumah promosi sentra IKM Kulit, ia dipaksa meninggalkan tempat jualannya. Sayangnya, ia dipaksa pindah tanpa ada solusi tempat baru. M. Ramzi, JTV, Magetan